tuh anjing aja digandengnya kayak begitu saya gak ada ini hari ini kita pokoknya ngasaknya kesalahan sama anjing anjing aja di jalan-jalan jam sini kita masih kerja Pak Joko anjing itu hidupnya lebih erat kepada kita Pak Joko makan disiapin tidur di AC, naik mobil saya naik matah cintanya kok Kenny cintanya kok Kenny cintanya kok Kenny itu ibaratnya latu-latu aduh latu-latu sering bertemu tapi gak pernah bersatu ya ini cintanya dia kita kan BU Pak Joko, kita butuh uang kita butuh uang, kita butuh uang anjingnya udah muter dua kali, kita masih nyari duit Pak Joko bentar lagi anjingnya tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 21 ya 21 ya 21 senyori senyores cony cony my friend welcome back to Ben Spencer Hockey Channel sorry yang cerah mobilnya mantap ini Fortuner verset 2021 sebelum jauh kita ngomongin mobil ini saya mau ngomongin lawan main saya biasa yang oke nih dia akhir-akhir ini tuh suka ngamuk om ngamuknya dia belanja barang yang gak penting hmm gak tau masalahnya apa dia tuh beli hal yang gak perlu gitu kayak CRV dia dipasangin vlog land dua gede-gede kita ini Jakarta bos kita Jakarta semua udah lampu udah pakai merkuri emang dia keluar masuk hutan pakai lampu gitu dia kayak gitu lah belanja yang penting orang pada sibuk ngumpulin uang jadi biar digit angka ATMnya tuh nambah kalau dia gak om sibuk hambur-hamburin duit bingung mau ngapain iya itu orang tiap hari tuh ngeluarin uang gak sedikit iya jalap buat hal yang gak penting hahaha kalau menurut saya pribadi itu aduh sayang banget gitu sayang banget keborosan anggaran iya hahaha iya kalau sama apa ya cash and flow dia sih masih berimbang lah cuman kan sayang bener gak ya mending dikasih saya atau gimana bener gak kalau menurut saya gitu loh iya 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 oh orangnya udah adil iya udah iya kan gitu kalau kan ini harusnya kalau itu mungkin kalau ada pendamping mungkin ada yang bisa nasihatin om kalau sayang nasihatin itu gak gak kepake beneran yang gitu masih dengerin kok saya Pak Joko kan orang lebih tua jadi saya masih dengerin nah buktinya begitu kemarin kok kemayoran gak tau belanja apa seberapa puluh juta gak tau pasang audio kan biar biar ngetir gak bosen Pak Joko biar gak bosen ntar 2 bulan dijual mobilnya itu kan ngambur-ngamburinnya gak jelas gitu enggak belum mau dijual jangan jangan ntar laku beneran jangan Pak Joko udah kok ini gak bakal lama itu udah gak bakal lama 4 bulan lah ya tuh 4 bulan oh udah bosen 4 bulan lah ya iya dong saya pake Mio udah hampir 2 tahun hehehehehehehehehe gak sebenernya sih bosen cuman mau ganti apa juga gak tau gitu udah gak usah diracu nama boss anda jangan nyalain orang emang bener Pak Joko itu kan emosi sepihaknya kok Kenny kenapa mesti nyalain orang saya gampang saya gampang terpancing Pak Joko hehehehehe saya gak bisa emang dipancing apa ya itu sama si Ben dia dipancing gimana dipanas-panasin ya ganti lagi dong mobil mau diapain lagi udah gak usah ganti turbo gitu udah bagus gitu ya kalau udah bosen ganti mobil gitu yaudahlah kita dengerin dia ha ya itulah si Andri juga baru ganti juga lagi kok dia gak diserang saya doang dia juga kemarin tuh apa ya kena juga padahal saya bilang itu hokinya ke Andri tapi dia malah ngamuk bukan dia yang punya mau dia jual mobil 2 kali untung saya jual mobil 3 kali rugi semua menang banyak menang banyak VRjet pertama rugi Regender yang 300 hp VRjet kedua rugi lagi eh VRjet 2 kali aja nih iya rugi dua-duanya udah dia rugi ya iya rugi dua-duanya makanya atau rugi apa ya udah ya ini udah rugi ntar CRP iya jangan deh tapi kayaknya kalau dari kemarin pasang audio kayaknya rugi ya harusnya harusnya ya rugi dikit lah hahaha oke ini udah lah udah udah kita bahas mobil aja jangan ntar dulu hah ini mah udah orang justru ini yang mau dibahas kok mau ntar dulu gak perlu banyak yang perlu dijelasin ini banyak ini modifikasinya udah modifikasi head-down iya iya jadi kita harus bahas udah joss gandos ini pasti dibahas cuman nanti dulu saya mau ngomongin kok kayaknya yang tadi ini udah jam berapa Joko masih lama udah saya mau ketemu customer-customer saya yang PHP-PHP itu mau saya kasih sedikit sentuhan tangan eh sentuhan tangan apa ya sentuhan mulut sentuhan mulut sentuhan mulut iya maksudnya gitu lah ditegor dikit lah biar sadar gitu orang nanya Sherlock udah Sherlock udah deal harga minta rekening hilang maksudnya apa Pak Joko udah dua mobil nih hari ini saya satu apart satu InnovaQ kalau saya nih misalnya gimana? iya saya yang jadi customer ya kok ini terus mau mana kok mobilnya gitu terus kok ini mau ngomong apa dikasih ada mobilnya nah terus saya nanya mana duitnya gak ditransfer-transfer kalau belum punya duit ya nawar gitu loh hahaha kan lihat dulu beda kalau punya duit situ pejual kok emosi gimana orang ya kan udah di larga minta rekening mau bayar kok gak jadi bayar hilang udah ngeliat belum hah? udah ngeliat balanya nggak katanya saya percaya sama Eurohouse katanya gitu terus buat apa nego 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 lama loh Pak Joko nego nego udah lah tolong lah saya mau kirim ke luar kota mau kasih hadiah mama saya takutnya dia susah beda antara hidup nyata mimpi Pak Joko iya iya mungkin dia lagi mimpi ternyata beneran dia ngechatnya kalau omongannya manis banget ya wah manis saya buat hadiah mama bijak banget kan mungkin tuh waktu WA ada mamanya di sebelahnya kan jadi mamanya seneng kan begitu mamanya lagi pergi ke dapur ya kan pura-pura beko iya ya udahlah rejeki tapi apatnya laku syukur inovanya juga bentar lagi ini ada yang mau liat hmm rejeki Pak Joko gak ada yang tau Pak Joko yaudah ini sebenernya mau saya roasting banyak omong cuman apalagi sih bingung kayak hidupnya kayak gini aja roasting mulu ada lah apa? dosa dosanya kokeni itu sebenernya banyak kalau yang perlu saya ungkapi iya kan manusia Pak Joko kayak cintanya kokeni cintanya kokeni jangan Pak Joko udah cintanya kokeni itu ibaratnya lato-lato om aduh lato-lato sering bertemu tapi gak pernah bersatu ya ini cintanya dia enggak tuh gak ketemu dimana ketemu dimana kamu Pak Joko anjing lagi bawa anjing jalan-jalan anjing aja di jalan-jalan jam segini kita masih kerja Pak Joko eh Pak Joko halo Tante tuh anjingnya jam segini jalan-jalan bos terus kenapa suakra padahal Tante emang kenal dia gak kenal cuma kan namanya dia buka kacaan kita tegur yaudah kita ngomongin enggak kita ngomongin anjing aja udah daripada ngomongin saya udah itu tadi anjing gak masalah anjing yang mahal tuh 25 jutaan tuh anjing apa tuh yang pendek korgi korgi ya itu mahal tuh Pak Joko ya kalau gak gak tau jenis-jenis kadang-kadang orang bilang ngatain anjing anjing itu hidupnya lebih enak daripada kita Pak Joko makan disiapin tidur di AC naik mobil naik mobil saya naik motor ya juga ya emang anjing ya ya ini jangan di skip om ini beneran anjing bukan ayat-ayat orang ini beneran anjing tadi ya kita bahas mobil aja ya 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 jadi ini VRJet 2018 facelift Legender tapi Legender nya bukan original jadi ini T1 ya bikin T1 ya cuman banyak ini banyak dipakai kalau Legender T1 itu lampu sendnya running nih sampai sininya nih kalau yang ori bawah doang jadi ini favorit karena harganya masih masuk di kantong om 30 jutaan nggak masalah ya 30 jutaan udah paket full kalau misalnya pakai ori mungkin 50 juta lebih kali 50 juta lebih ya soalnya headlamp nya aja headlamp nya aja saya denger-dengar di pasaran 13 jutaan headlamp doang tuh belum stop lamp belum bumper belum grill ini nya ya 3 juta setengah om yang buat facelift nya nih kan ini ada yang facelift kalau facelift kan kayaknya saya tuh ada lagi tambahannya tuh ke depan itu udah 3 juta setengah kalau ini bahannya baru tahun 2021 pelaknya baru beli di All Your Wheels pelaknya RPT enaknya pakai BFG pakai pelak bajakan kelihatannya ori om kalau bahannya BFG kalau pelaknya ori bahannya-bahannya biasa ya kelihatannya langsung bajakan jadi ini modifikasinya facelift pelak pakai RPT replika dari JF ya JF bahannya BFG ini mobil kilometer 50 ribu ini mobil interiornya waduh hampir dibayarin sama si Andre om lu udah berita belum? udah dong ini orangnya super-super apik om tuh gila iya sesuai ini mobil belum dipoles nih belum dipoles belum dicuci bener-bener baru dateng ya masih ada barat-barat halus terus masih masih ada ini nih masih ada nanangnya nih masih ada nanang nih kalau ngomong tai kan gak sopan jadi kita ngomong nanang masih ada nanang ya kan ini harusnya dicopot nih kalau kalau Legender itu apa ya John? pakai lambang e-shoot ya? e-4 gitu ya e-4 apa e-shoot ya? e-4 e-shoot ini sama Legender ya? ini nanti cabut aja nih jadi polos nih nanti ini modifikasinya apa di-let chrome ya di-let chrome jadi dibikin galak ya mobil saya tuh cuman kalo ini kan pajakan kalo saya kan original sombong dong sombong mobilnya udah gak ada hajok kok ngomong dong kamu jangan nyerang saya mulu dong ngomong mobilnya nih ini saya buka dulu menurut pajakku oh ini nih bampernya nih om ini bamper Legender nih jadi bamper depan bangan diganti Oh gitu Kalau punya gue kemana pake bempernya original Karena gak mampu Nebusnya gak mampu Yang penting tampangnya aja udah legender Ini reme apa, Jon? Standar Standar, jadi Biar si Andre bisa beli keramik Dia lagi mau anti rayap rumah dia Jadi bisa rayap Harusnya kalau anti rayap Kalau anti rayap harusnya 10 cm tuh Ini masih 5 cm, kurang Jadi harus tambahin Perlu suntikan dana dulu Biar nyutiknya Langsung gabung aja kandre Oh Waduh Tau aja kini jam segini Gak asa gak keliatan segede gitu Kalau gak keliatan mata saya perlu dibawa ke Jakarta S Center, om Bacau, kamu jangan belaga-belaga Gitu dong Kalau lihat lihat aja Nalurinya kok kayaknya itu Kita gak boleh, asal jangan menggoda Kan gak boleh Goda juga boleh Jangan dong Emang kenapa? Jangan dong Terus maksudnya apa? Gak, gak apa-apa Jadi Pak Jokok Menurut Pak Jokok mobil gimana nih? Ini belum dipoles nih Baru datang saja Klavonnya bersih, joknya Oh ini mobil perfect nih Kilometer 50 ribu Service ticket tahun pertama dari baru Plat nomornya ini kan 3 angka Nanti diambil sama yang punya Nanti plat nomornya ini ganjil Plat nomornya ganjil Perlu teman-teman ketahui Yang sebelah saya ini adalah Namanya Ko Andre Orang nomor satunya di Eurohost Custom RI1 Kalau panjilnya R1 Indonesia Kenapa mesti bahas itu? Ini yang mau dibahas Proyek buat mobil ini kira-kira apa nih? Buat Eurohost Custom Remapnya belum Remap 1 Itu menu wajib ya kan? Iya Tapi kita gak kasih free yang kali ini Oh gitu? Yang beli harus bayar Oh Iya kan? Biar Kita juga dapat Cuan Pak Jokok Iya Soalnya udah beda manajemen Bukunya udah beda Bukunya beda Lembarannya udah beda Perlu teman-teman ketahui Jadi Eurohost Custom ini Dia buka buku sendiri Makanya dia juga remap Terus apa lagi Ko? Lampu-lampunya masih kuning Oh iya Lampu-lampu Tuh Terus Nah ini bedanya ini Pak Jokok Kalau ini kan modifi legendar Kalau di saya dulu pernah masukin Satu kali legendar Tapi dia pake Kenny Kurang ajar dia Kenapa gitu? Stok saya cuma satu Dipake sama dia Oh yang waktu itu Jadi ketika saya posting Bisa upgrade legendar Banyak yang nanya tuh Banyak kan Tapi stoknya gak ada Mana om stoknya gitu kan Coba satu om masuknya Dipake Kenny lagi ya Bukan laku Yang kemarin itu Iya Jadi kan Aduh Mau marah juga Jadi pengen saya hapus Postingan legendar itu sebenernya Tapi yaudah Iya Kalau kita adanya Ini faceliftnya ke GR Kayak 2021-2022 Stok udah Ada Warna hitam ready Hitam ready Jadi satu hari Masuk pagi Sore beres Karena kalau ke GR Kita mesti Ngepaskin body kita dulu Mesti di fitting dulu Biar api Kan gak enak Lihatnya ada nut-nutnya gitu kan Terus apalagi Stabil aja juga belum Oh iya Sebenernya Kalau Kalau mau Tambah Ganteng lagi Emang Setelah Enggak Pak Jokok Kita gak bisa Ngomong Ngomong ganteng Mobil ini udah ganteng banget Saya juga tergoda kemarin Saya pulang Saya tes drive kan Tapi mama saya Approve Mama saya langsung Ini mobil Jangan beli mobil tua lagi Kamu Kamu mesti beli mobil kayak gini Karena standarnya dia itu 8568 Yang kemarin Jadi standar Mobil Dalam yang menurut dia bagus itu Seperti yang 8568 Berarti sebenarnya Keputusan kau Andre Yang kemarin ambil Si putih Yang terakhir kemarin 2013 Itu penentang Melawan arus ya Melawan arus Tapi kan karena Ada kebutuhan lain Makanya saya pikir Mau ambil ini Tapi ya Nabung dulu kali ya Tahun depan Ini kasih orang dulu Cicip dulu Nanti kan bisa Dibeli lagi Tahan dulu Tahan dulu Iya gak Ini kan juga Masih bisa minim Biosolar Pak Jokok Ini persis tahun Kayak tahun mobil saya Yang dulu 2018 2018 ya 2018 Bedanya dulu Saya pelatnya blank Isi biosolar Makanya susah Mesti berdebat dulu Sama POM Berarti kalah Di plat nomornya Karena blank kan Blank Tapi udah saya amankan Plat nomornya Oh iya iya Udah saya amankan Jadi udah pindah Mobil yang gak subsidi Oh sama ini Pak Joko Itu punya stok baru VNT 2015 Tapi itu incoming ya Nanti Pelan-pelan Coming soon Coming soon Itu kalau bahasa Pak Joko Daging Kalau bahasa Pak Joko Bahasa Pak Joko Itu gurih Mobil ekstra gurih Kilometernya di bawah 100 ribu Lagi touch up dulu Lagi touch up dulu Ntar biar ganteng Biar tinggal pakai Besok Apa sedikit bocoran Warna Hitam Boleh sih TRD Waduh Sudah lama kita gak pegang VNT TRD Warna hitam lagi ya Hitam Last edition 2015 2015 Masih di test drive Udah pasti bagus Dijamin ya? Dijamin Dijamin Nyari gini Ya gak susah VNT sih Pak Oh gitu? Iya Saya dapat VNT bagus hari ini Jadi saya agak happy Udah gua spill Oh udah Oh iya Itu barang goib Itu Barang goib Aduh Pantasan kayaknya tadi Lagi masuk euros Kayaknya udah cerah banget Hah? Gak tahunya dapet daging Iya dong Kita udah jauh-jauh nih Saya sebenernya hari ini juga dapet daging kok Apa? Receh lah Cuman SDNK orang hilang dicuari nama dia BPKB nama BPKB Bukan Kenapa mesti berprasangka jelek ke saya itu Loh Pak Joko tadi datang-datang muka pucat Bikin SDNK berapa ya? Begitu Maksudnya dia kan nawarin gak ada SDNK Saya tawarin balik Saya mau beli kondisi kayak gitu Pak Joko mengepres Potong 5 juta Bikinnya cuma sejuta Iya Wajar dong Gak apa-apa Itu jiwa dagang Tuh Iya gak masalah bener Yang penting Yang penting Disepakati Emang saya Mau bohongin orang kan enggak Itu bohongin sih Bilangin 5 juta Iya gak apa-apa Cuma Saya ngomongnya begini ke orangnya Situ gak usah repot-repot Ngurusin SDNK Udah Saya ngurusin aja Pak Joko Saya terima kayak gitu aja Jadi itu jasa Saya potong 5 juta Iya Itu SDNK hilang apa BBKB hilang itu SDNK kalau BBKB saya gak berani Oh jadi Motor kan itu Mobil tapi receh om Receh Biasa Bukan mainan Eurohost Mobil bukas tabel kereta gitu Gak usah pengeri Iya yang kemarin Gak usah tabel kereta Saya tuh di matanya Koken itu Pokoknya dagangan saya tuh Julek semua Bukas nabrak Karena kalau barang yang bukan ditawar ke Eurohost Barang jelek Serius Sebenernya ya Bukannya barang jelek Tapi Tapi bukan mainan Eurohost Enggak Eurohost main semuanya Mana Kita kan BU Pak Joko Kita butuh uang Kita butuh uang Enggak lah Itu udah Itu saya aja yang main lah Jangan dong Bagi-bagi dong Tuh kan Pak Joko gitu Mainnya yang penting aja Yang laging dikasih Nih makan sendiri Kalo biarkan receh di offer Gak masuk Gak apa-apa Pak Joko Anjingnya udah muter dua kali Kita masih nyari duit Pak Joko Bentar lagi anjingnya tidur Jangan perbandingin kita sama dia dong Aduh Malu Jadi masih Belum diapa-apain Lihat ruang masinnya masih lugu Belum disentuh apa-apa Semuanya tanda-tandanya dari pabrik masih ada Tuh kotorannya begitu Cek tuyur Joni Joni Nih Joni Joni Cek tuyur Cek tuyur Abis itu Leperan ke sini Jangan dong Jangan 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 Nih Wih komplit nih Ini komplit nih Nah ini orang kebanyakan pasif Gak komplit nih Om Yang ini komplit nih Sampai ini nya diganti nih Om Biasanya dia akan pakai yang punya lama Nah kalo pakai yang punya lama tuh Gak pas Gak presisi Gak presisi Jon Enggak itu Hah Itu ambil ini yang mini cover Enggak itu yang bagai topi ping Udah Om lanjut Om Hehehe Ini seru nih Ini seru nih Kayaknya kita harus muter-muter Om gimana Om Muter-muter Om Muter-muter Serah Mau Mau test strap Iya 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 Masih disitu lah ada situ Eh Belum jauh Iya radar saya masih nangkep dia masih disini Pak Coko Iya iya Gimana Pak Coko Ciuman Oh nanti lu naik motor ya sambil ambil dari belakang aja Kayaknya buka kaca jadi kita bisa ngeliat tuh ya Penciuman kok kayaknya sama masalah gitu kan Ini bukan penciuman ini mata Pak Coko Ini kesanya bukan binatang Pak Coko Kendus gitu Masih kendus kata dia Ya udah kita kesana Jika radar saya masih feeling saya dekat sini Yaudah yuk Yaudah rolling shoot aja Biar keliatan ban BFG nya Gagahiri mga gagah Oke teman-teman cukup sekian vlog hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh